Pemirsa berita selanjutnya terkait Perprof Jatim 2022 di Kabupaten Jember. Kony dan Bupati Jember menanggapi usulan 2 ASK PSSI tentang pemindahan venue babak 8 besar sepak bola Perprof ke-7 Jatim 2022. Hal itu dinilai tidak perlu, lantaran aturan telah ditetapkan serta venue yang dikeluhkan telah melalui pemeriksaan teknis. Pusulan dari 2 ASK PSSI Banyuangi dan Pasuruan kepada ASPROF Jawa Timur tentang pemindahan venue babak 8 besar sepak bola Putra Perprof ke-7 Jatim 2022 dari Kabupaten Jember ke Kabupaten Bajang menuai tanggapan dari Kony Jember dan Bupati. Ketua Kony Jember, Sutikno menilai bahwa pemindahan venue harus berdasarkan pertimbangan yang matang. Mengingat Stadion Notohadinegoro yang dikeluhkan oleh kedua ASKAP tersebut telah melewati sejumlah pemeriksaan teknis dan dinyatakan layak digunakan. Ketua Kony Jember, Sutikno menilai bahwa pemindahan venue babak 8 besar sepak bola Putra Perprof ke-7 Jember dan Bupati. Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember, Handi Siswanto meminta agar semua pihak tetap takat aturan, di mana seluruh keputusan terkait Perprof ke-7 Jatim 2022 termasuk tentang venue telah ditetapkan sejak 17 Juni lalu dan tidak dapat ditawar lagi. Pemindahan venue hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Ya tentunya kalau bermain ini, kalau sudah bermain dimulai print kick-off, tengah 17 semua regulasi close. Semua regulasi close lah, itu namanya disiplin diri. Kalau kita tidak mau disiplin kita sendiri, di tengah-tengah dirubah untuk apa ini kita mau berjuang untuk baik. Tentunya top leader, siapapun top leadernya, begitu tengah 17 kick-off, jangan coba-coba merubah lagi. Kecuali ada eksiden, ada satu-satu darurat yang ekstra ordinary, luar biasa baru boleh pindah. Kalau tidak, ya kenan. Ada apa dengan Jember? Jember fine-fine aja kok. Sebelumnya, dua asosiasi kebupaten PSASI Banyuangi dan Pasuruan melayangkan surat usulan pemindahan venue pada babak 8 besar sepak bola dalam ajang Perprof ke-7 Jatim 2022 kepada ASPROF dan KONI Jatim. Karena Stadion Notohadinegoro dinilai tidak layak mengelar pertandingan. Berdasarkan rencana awal, babak 8 besar sepak bola Perprof masih akan digelar di Kabupaten Jember, sementara semifinal dan final di Kabupaten Majang. Dari Jember, Hicam Nugroho, Nasional TV melaporkan.